Ketok Palu Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menandai Fonis Nihil kepada Beni Cokro terdakwa kasus korupsi dana investasi PT. Asabri yang merugikan negara Rp22,7 triliun. Meski terbukti melakukan korupsi, Beni Cokro hanya mengganti Rp5,7 triliun. Beni Cokro lolos dari tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum dan Hakim Memponis Nihil lantaran Beni Cokro telah dijatuhi pidana seumur hidup di kasus korupsi PT. Asuransi Jiwa Seraya. Hakim memberi waktu tujuh hari bagi jaksa dan terdakwa untuk mengajukan banding. Jaksa seharusnya pasal 2 ayat 2 untuk untuk tuntutan hukuman mati. Dan bahkan ada di senting. Kami pikir-pikir dulu ya, kita hormati putusan Hakim, kami pikir-pikir dulu. Kita hormati putusan, kami pikir-pikir dulu selama tujuh hari. Bejaksa maupun terdakwa masih belum memutuskan apakah mengajukan banding atau menerima Fonis Hakim. Sebelumnya pada kasus korupsi PT. Asuransi Jiwa Seraya, Beni Cokro di Fonis umur hidup terbukti bersalah merugikan negara 16,8 triliun rupiah serta melakukan tindak pidana pencucian uang.